Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga sampai saat ini Selalu sehat Dan tetap semangat Amin Di video kali ini Saya akan membuat Tutorial cara Membuat kipas hangin Ya ini sejuk banget Dan senyap Dan ini Untuk kantong-kantong Tipis cocok ya Yang tidak punya AC cocok ini dinginnya Kalau malam sudah mantap Di video sebelumnya di ruang tamu itu Saya Bikin 4 biji 4 biji kipas Sangin DC Diameternya 12 cm X 12 cm 4 saja Kalau malam saya tidur Sudah Kedinginan ya Dan disini Nanti akan Saya Tambahkan Speed controller Untuk Mengecilkan Kipasnya ya Dan bagaimana Cara membuatnya Langsung saja Kita ke Video Video nya Ingat Like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Oke Di video sebelumnya Buat di ruang tamu Saya pasang 4 biji Ini kipas DC 12 volt ya Dan ini kebetulan Ini tadi beli dari Surabaya ya Karena ini beli bukan baru cabutannya Bekas PSU Ini saya beli harganya 9.000 rupiah ini Ya sangat murah sekali Kalau beli baru Paling murah 15.000 Ya yang ukuran 12 cm X 12 cm Kalau yang cabutan Yang 8 x 8 cm Itu Kalau di lapak Yang cabutan Itu Harganya 3.500 Ya Dan saya memilih Yang 12 cm Supaya Jangkuannya Lebih jauh Oke Dan ini Nanti akan Kita tambahkan Ini Dimer DC ya Kalau bahasa elektroniknya Dimer DC Fungsinya untuk Untuk mengatur tegangannya Jadi nanti Kalau tegangannya kecil Otomatis Kipasnya Nyalanya Kecil Jadi sangat Simple sekali Bisa juga Anda beli di toko Online Namanya Dimer DC Ya harganya Ya murah Sekitar 15.000 Sampai 20.000 Juga ada Ya Dan ini Saya ngerakit sendiri Dan Skemanya Nanti di akhir video Ya Oke Sekarang Ini Kipas Cara pasangnya Ini 6 biji Saya Tumpuk Begini Menghadapnya Jangan sampai Kebalik Ini yang ada Stickernya Ini di depan Ya Harus Sama Ini Mereknya Beda-beda Saya beli Di topet Ini Di Lapak Cabutan Ya Mereka Pasangin 12 volt Cabutan Ini 9.000 Dan Saya Beli 15 biji Nanti Untuk Keperluan Yang lain Oke Disini Saya akan Mempermudah Saja Ini Pakai Kabel Tis Bisa Juga Pakai Baut Mur Ini Pakai Kabel Tis Saja Biar Gampang Masalahnya Ini Enteng Kipas Ini Enteng Banget Dan Ini Senyap Caranya Begini Kita Gabung Dulu Ini Kita Gabung Kabel Yang Terpenting Adalah Kabel Yang Atas Di Atas Yang Bawah Di Bawah Nanti Akan Kita Kasih Tiang Disini Bisa Diputer Kipas Mau Berapa Derajat Jadi Sangat Praktis Oke Dan Watt Ini 6 Biji Sekitar 10 Sampai 12 Watt Paling Hemat Listrik Dan Nanti Akan Kita Tes Akurasinya Pake Watt Meter Begini Yang Jelas Ini Dulu Ya Pake Kabel Tis Boleh Pake Kawat Pindrat Boleh Juga Pake Morbaut Ini Pake Kabel Tis Saja Sudah Kuat Ya Kita Ikat Dulu Posisinya Harus Rata Tarik Jadi Begini Ini Yang Atas Dulu Oke Ini Yang Atas Dulu Sekarang Yang Ini Yang Bawah Nanti Yang Atas Ini Disilang Yang Bawah Dulu Yang Bawah Ada Kabel Kabel Pake Kabel Tis Cukup Bisa Dilihat Ini Yang Bawah Yang Bawah Kita Tali Kabel Tis Dan Ini Tadi Yang Atas Yang Atas Ini Nah Sekarang Kita Kombinasi Ini Disini Disini Kita Silang Disilang Antara Ini Ketemu Ini Ini Ketemu Ini Ya Kita Silang Sebentar Dari Belakang Boleh Dari Depan Boleh Terserah Saya Dari Belakang Saja Biar Rapih Pemasang Pemasangannya Disilang Begini Ini Juga Disilang Antara Ini Dan Ini Ini Dan Ini Jadi Nanti Kuat Dan Ini Tidak Berat Tidak Seperti Kipas Angin AC Ini Enteng Banget Oke Sudah Kita Gabung Semua Ini Yang Disilang Yang Ini Sama Yang Ini Disilang Kuat Ya Karena Ini Enteng Sekarang Kita Potong Kabel Tisnya Dulu Potong Pake Gunting Saja Oke Sudah Kita Potong Rapih Dan Selanjutnya Kita Gabung Ini Kabel Yang Merah Merah Yang Hitam Hitam Semua Digabung Jadi Satu Jadi Yang Negatif Hitam Yang Merah Digabung Jadi Satu Satu Yang Merah Positif Digabung Yang Hitam Negatif Digabung Caranya Begini Saja Ini Bisa Pake Solder Ini Dililit Juga Gak Apa Apa Saya Lilit Saja Ini Yang Positif Yang Merah Merah Yang Hitam Hitam Dan Ini Yang Hitam Yang Merah Yang Hitam Semua Digabung Oke Dan ini Suka Bawah Kita Gabung Nanti Gabung Semua Bentar Ini Yang Merah Dililit Saja Gak Apa Apa Ya Karena Ini DC Kuat Ya DC 12V Anti Kestrum Sebelah Atas Kita Gabung Sebelah Bawah Kita Gabung Sekarang Kita Gabung Jadi Satu Ya Positif Dan Negatif Oke Bisa Dilihat Ini Sudah Sambung Semua Dan Ini Bawah Nani Untuk Satu Tegangannya Jadi Semua Digabung Ya Yang Positif Merah Ini Kemerah Yang Negatif Warna Hitam Semua Ke Adaptor Oke Sekarang Kita Rapikan Ini Kita Rapikan Dulu Pakai Kabel Tis Lagi Kita Dari Sini Saja Kita Rapikan Yang Penting Jangan Ada Yang Konslet Atau Shot Jangan Jangan Ada Yang Kebalik Kabel Merah Kemerah Hitam Kehitam Digabung Untuk Merapikan Kabel Oke Kita Kabel Tis Saja Masih Muat Untuk Kabel Biar Paten Oke Dan ini Juga Kita Rapikan Saja Gini Untuk Merapikan Kabel Sudah Ini Yang terakhir Ini Untuk Positif Negatif Kita Coba Coba Dulu Ini Kita Coba Dulu Sebentar Kita Potong Pemasang Pemasangannya Begini Sudah Kenceng Pemasang 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 Ini Kita Coba Dulu Pakai Adaptor Ini Kita Coba Dulu Adaptor 12V Ya Yang Model Jaring Ini Ini Yang 3A Saya Beli 30.000 Tapi Bisa Pakai Yang Plastik Adaptor Plastik Itu Lebih Gampang Jadi Ada Colokannya Kalau Enggak Dipotong Colok Bisa Pakai Switching Model Plastik Ini Minimal 2A Untuk Coba Dulu Ini Yang Negatif 12V Dan Ini Positif 12V Kita Untuk Coba Dulu Baru Nanti Kita Pasang Pengaturan Speed Speed Nya Atau Bahasa Timer Timer Pengatur Tegangan DC Kita Isolasi Dulu Isolasi Satu Saja Untuk Mencoba Dulu Kita Coba Dulu Apakah Sudah Hidup Langsung Colok Ke Stop Kontak Wah Nih Wih Mantap Banget Dinginnya Kita Dilihat Nih Wih Jangkauannya Lebih Mantap Bro Ini Yang Pakai 6 Ini Ya Yang Pakai 4 3 Meter Masih Terjangkau Apalagi Yang Ini Mantap Nih Oke Kita Cabut Dulu Ini Kita Singkirkan Dulu Sekarang Kita Bikin Untuk Tatakannya Ya Kita Singkirkan Dulu Ini Oke Ini Tatakan Ini Paluan Ini Untuk Untuk Di Meja Ukurannya Jadi Tadi Kan 36 36 Kita Selisih 2 cm Kanan Kiri Jadi 38 38 cm Yang Ini Yang Ini Terserah Ini Saya Kasih 15 cm Bisa 20 Juga Fungsinya Untuk Kakinya Sini Oke Kita Baut Dulu Kita Baut Biar Cepat Durasinya Sebelah Bisa kita Amplas Ini Diratakan Ukurannya Tadi 38 Tulis 37 37 cm Panjangnya Jadi Begini Sudah Kok Taruh Di Meja Ini Sekarang Kita Butuhkan Ini Untuk Tiangnya Tiangnya 2 Ini Ini Saya Pakai Kawat Bekas Hanger Hanger Gantungan Baju Ini Kita Potong Saja Nih Kita Bentuk Seperti Pancing Ini Kuat Banget Ya Hanger Yang Besar Pakai Plat Begini Juga Boleh Ya Oke Sekarang Kita Pasang Dulu Ini Kita Baut Dulu Untuk Bawahnya Untuk Bawahnya Kita Baut Dulu Kita Ukur Sama Tingginya Jadi Jadi Ini Pakai 2 Amper 12 Volt Kuat Ya Karena Ini Amper Kuat 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 Tapi Saya Sarankan Untuk Pakai 2 Amper Yang Switching Harganya 15.000 Kalau Yang Pop Plastik Kalau Yang Jaring Jaring Ini 30.000 Agak Mahal Karena Amper Nya Besar Pakai 2 Amper Saja Sudah Cukup Seperti Video Sebelumnya Ya Ini Potongan Sendal Saja Ini Sendal Bawah Kayak Gini Keras Kita Nyari Gampang Saja Kalau Dicopot Lepas Masih Bisa Cuma Sedikit Ini Oke Dan Sebelah Juga Sebelah Sini Juga Sama Ambil Di Tengah Tengah Tetesin Lame Power Saja Power Soalnya Ini Enteng Ini Tidak Berat Ya Enteng Bahannya Enteng Oke Kita Tesin Sedikit Saja Oke Setelah Itu Kita Pakai Kabel Tis Lagi Untuk Penguat Bautnya Disini Masih Muat Kanan Kiri Biar Paten Begini Saja Kita Bikin Yang Termudah Saja Jadi Sangat Mudah Kalau 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 Baut Baut Mor Kan Kelamaan Dan Biayanya Nambah Lagi Karena Ini Barangnya Ringan Oke Oke Ini Ini Saja Kita Potong Jadi Begini Terus Sebelahnya Sebelahnya Sama Satunya Video Gak Lama Gak Apa Yang Penting Jelas Paham Dan Mudah Membuatnya Ya Karena Kita Bikin Tutorial Harus Jelas Jelas Jelasnya Karena Berbagi Ilmu Bukan Main Sulap Ya Berbagi Ilmu Oke Dan Ini Juga Kita Rapikan Sekalian Ya Kapotisnya Hanya 6.000 Sudah Dapat Satu Kantong Oke Dan Begini Sendal Itu Kuat Yang Keras Itu Tapak Sendal Oke Oke Bisa Dilihat Ini Ini Kita Tambahkan Klem Dan Ini Baut Ini Klem Tambah Dan Ini Sama Untuk Klem Biar Kuat Dan Ini Bisa Digeser Geser Kemiringan Seberapa Ini Yang Jelas Antara Ini Dan Ini Jangan Mentok Ya Bisa Begini Bisa Begini Dan Bautnya Kita Atur Ini Ini Adapter Yang Jaring Ya Kalau Yang Plastik Lebih Praktis Ini Yang Jaring Yang Jaring Nanti Kita Kasih Safety Sertinya Sepertinya Cara Pasangnya Di sebelah sini Kita Baut Dulu Ada tempat Bautnya Kita Baut Ke Bodi Ini Kalau Anda Pakai Yang Plastik Saja Yang 2 Amper 12 Volt Sudah Kuat Ya Sudah Oke Kalau Ini Agak Ribet Masangnya Karena Adanya Ini Yang Satunya Sudah Pasang Di Ruang Tamu Adapter Yang Plastik Yang Buat Plastik Jadi Sudah Paten Saya Tidak Mau Nyabut Nyabut Lagi Oke Segini Sudah Cukup Kuat Ini ada Tulisannya LN Ini Ke AC Dan Ini DC 12 Pol Plus Min Disini Kita Tambahkan Pengaman Ini Pengaman Untuk Disininya Takutnya Anak Kecil Megang Megang Disini Kalau Tangannya Masuk Bahaya Saya Sarankan Mending Pakai Yang Bodi Plastik Saja Lebih Aman Oke Begini Kita Paut Dulu Yang Ini AC Yang Mending AC Kita Paut Di Safety Safety Ya Sudah Aman Takutnya Anak Anak Nyolok Nyolok Ini Aman Sebenarnya Sudah Aman Ini Tanpa Ini Cuma Lebih Safety Lagi Dan Ini Yang Kedisi 12 Pol Ini Kita Tambahkan Ini Bahasanya Damer DC Atau Pengatur Tegangan DC Kalau Beli Di Online Juga Sudah Ada Kalau Mengerakit Nanti Sekemanya Di Akhir Video Soalnya Durasinya Terlalu Lama Oke Kita Pasang Dulu Ini Yang Negatif Ini Yang Hitam Itu Semua Negatif Dan Ini Yang Biru Ini Input Dan Ini Yang Warna Coklat Ini Ini Output Ke Kipas Oke Dan Yang Ini Negatif Kita Gabung Nih Bentar Negatif Ini Kita Gabung Oke Kita Solder Dulu Biar Aman Kita Solder Dulu Yang Negatif Dikabung Ini In Dari 12 Fold DC Sudah Kita Solder Kita Potong Ujungnya Dulu Kita Rapikan Misalkan Jangan Sampai Ada Yang Shot Ataupun Sweat Oke Kita Isolasi Dulu Sudah Kita Isolasi Ini Kita Rapikan Dulu Oke Bisa Dilihat Sudah Selesai Jadi Kita Pasang Disini Saja Ini Untuk Damernya Atau Pengatur Tegangannya Dan Ini Sudah Aman Dan Ini Bisa Pakai Ram Nyamuk Kalau Punya Anak Anak Kecil Kalau Tidak Punya Anak 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 Kecil Begini Cukup Kalau Punya Anak Kecil Tambahkan Ram Nyamuk Sisi Kanan Dan Kiri Atau Ditaruh Di Meja Yang Tidak Terjangkau Untuk Anak Anak Jadi Harus Dipikirkan Juga Kadang Kadang Anak Suka Colok Colok Jadi Bisa Ditambahkan Ram Nyamuk Disini Sebelah Kanan Kiri Oke Sekarang Kita Coba Ini Ini Untuk Pengatur Sebentar Ini Untuk Pengatur Ini Apa Pengatur Speed Atau Bahasanya Dimer DC Kalau Beli Di Online Sudah Banyak Dimer DC Sudah Nyala Sudah Nyala Kita Lihat Wordnya Wordnya Kosong Kosong Ini Belum Kita Speed Tidak Makan Strom Walaupun Adaptor Hidup Sekarang Kita Speed Dulu Nah Ini Kecil Dan Kita Besarkan Ini Mentok Sudah Dingin Sekali Langsung Jadi Ini Di Lantai Itu Dingin Seperti AC Kalau Kita Ngincik Di Lantai Itu Kalau AC Itu Dingin Dan Wordnya Berapa Wordnya Hanya 17 Word 4 Listrik 6 Bici Saja 16 Watt Ini 6 Bici Yang 4 Bici Saja Jarak 3 Meter Oke Di Ruang Kamu Dan Kita Coba Ini Dingin Dingin Sejuk Dan Senyap Oke Kita Nyalakan Korek Apakah Bisa Mempanis Disini Ya Gak Bisa Mempanis Mati Kita Kecilin Matikan Kita Kedikan Saja Nih Korek Ya Ya Ini Jarak 1 Meter 1 Meter Aja Korek Gak Bisa Nyala Oke Ini Benar Benar Sejuk Pokoknya Beda Sama Kipas Angin Yang Konvensional Yang Langsung Colok AC Ini Benar Benar Sejuk Silahkan Membuatnya Dan Membuktikannya Ini Real Apa Adanya Dan Semakin Kecil Kalau Sudah Lama Semakin Kecil 16 Watt Nanti Bisa Sampai 10 Watt Atau 12 Watt Tergantung Amper Ini Kalau Pakai 2 Amper Yang Pock Plastik Di Toko Online Yang Adapter Switching Yang Bodinya Plastik Yang Langsung Colok CD Online Saya Kemarin Beli Hanya 15 Rp Yang 2 Amper Kalau Yang Ini Jaring Ini Agak Mahal 30 Rp Amper 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 0,16 0,33 Tapi Ini Sejuk Jadi Kesimpulannya Ini Bisa Anda Set Atau Blitur Bahan Kayunya Dan Ini Sarkok Dan Ini Sudah Saya Uji Coba sebelum kami tutorialkan kalau malam ini, kalau tidak pakai kontrol ini, menggigil ya kalau malam itu menggigil, ya ini real apa adanya dan ini ke kaki saja terasa dingin seperti kalau kita nyalakan AC dan silakan mencobanya dan membuktikannya ini seperti tutorial ini pakai fan DC 12V dan adaptor adaptor yang 2A yang plastik 15.000 juga ada di toko online maksudnya dan inilah skemanya terima kasih, semoga bermanfaat dan ini kalau sudah malam kita kecilkan kita pelankan segini ini sudah lumayan pelan-pelan dan anti-nyedrum ini dan cara membersihnya dimana membersihkannya hanya dimatikan itu cabut pakai kuas dan ini asnya jarang kotor jarang macet seperti kipas angin yang biasa itu kan dalamnya bisa masuk-masuk kotor kalau ini tidak ini senyap dan tidak panas sama sekali ya kalau kipas ini di sini kalau kipas biasa kan dinamonya sudah panas dibuang ke sini kan hawa panasnya masih ada kami bicara apa adanya ya tidak menyudutkan apapun kami bicara apa adanya jadi kalau kurang percaya silahkan coba yang 12 cm x 12 cm dan ini bekas CPU ya kalau bekas CPU nasrata masih bagus kipas cabutan ya bukan yang baru kalau baru beli 15 ribu paling murah satunya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan ini benar-benar secuk dingin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh